Halo, selamat datang kembali di channel saya, kembali lagi bersama aku Vinyal Vionita. Di video kali ini, aku akan share soal dan pembahasan prediksi SKD kedinasan tahun 2022 pada bagian TWK, TIU, dan TKP. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke soal yang pertama. Eh, eh, tunggu dulu, jangan lupa dukung channel aku ya, agar aku semakin bersemangat. Yuk, subscribe. Terima kasih. Soal nomor 1. Salah satu faktor pembentuk nasionalisme di Indonesia adalah adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam A. Undang-Undang Dasar 1945 B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 C. Proklamasi D. Ideologi Negara E. Sumpah Pemuda Jawabannya adalah E. Sumpah Pemuda Sumpah Pemuda ini adalah salah satu tonggak utama ya, teman-teman, dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Nah, ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia kita ini. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Jawabannya adalah yang A. Ketuhanan Yang Maha Esa Jadi, ateisme ini ya, teman-teman, ini adalah sebuah pandangan filosofi yang percaya tidak adanya keberadaan Tuhan dan Dewa maupun Dewi. Next kita lanjut ke soal nomor 3. Pahlawan yang dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia adalah A. Jokowi dan Yusuf Kala B. SBY dan Budiono C. Soekarno dan Muhammad Atta Jawabannya adalah ini kita sudah tahu ya, teman-teman, bahwa Bapak Proklamator itu adalah C. Soekarno dan Muhammad Atta. Ini biasanya kita kenal dengan julukan apa ya, teman-teman, Bung Karno, yang merupakan presiden pertama itu, Republik Indonesia, yang dikenal dunia sebagai sosok pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi, Bapak Proklamator adalah Soekarno ya, teman-teman. Next kita lanjut ke soal nomor 4. Di antara kalimat berikut, manakah kalimat yang tidak menggunakan frase idiomatik? A. Kepala sekolah sedang bertemu guru baru di depan sekolah B. Benar-benar keras kepala anak itu Nasihat orang tuanya tidak juga didengarnya C. Dasar kepala udang Soal yang muda pun tidak bisa dijawabnya D. Kelompok pemusuh itu sedang naik daun E. Pak Darto adalah tiang kampung di kampung Jaya karena usianya lebih dari 100 tahun Jawabannya adalah A ya, teman-teman. Jadi, kata yang idiomatik ini, frase idiomatik, ini adalah frase yang berisi ungkapan atau peribahasa yang berarti dengan ungkapan yang tidak sebenarnya. Jadi, makna idiomatik ini ya, teman-teman, ini mirip dengan makna kiasan atau konotasi tertentu. Jadi, yang ini, kalau misalnya kita lihat yang B. Benar-benar keras kepala, ini tidak sesuai ya, teman-teman. Benar-benar keras kepala anak itu. Yang C. Dasar kepala udang, ini kata-kata yang seperti ini ya, teman-teman. Ini tidak menggunakan frase idiomatik. Yang D ini, kelompok pemain musuh itu sedang naik daun. Kalau yang E ini, Pak Darto adalah tiang kampung. Itu kata-kata yang tidak menggunakan frase idiomatik. Next, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini kita hapus dulu. Ini adalah soal sinonim ya, teman-teman, atau soal persamaan kata. Soal nomor 5. Bibliografi A. Pembukuan B. Toko C. Pustaka D. Artikel E. Karangan Jawabannya adalah E. Karangan Jadi, bibliografi ini memiliki arti daftar buku, sumber acuan, referensi, dan karangan yang menjadi sumber rujukan. Yang menurut KBBI itu, bahwa bibliografi ini adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan atau daftar tentang suatu subjek ilmu. Atau bisa disebut sebagai daftar pustaka ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 6. Ini adalah soal antonim atau lawan kata ya, teman-teman. Soal nomor 6. Generik. Lawan katanya adalah A. Lemah B. Lajim C. Kuat D. Khusus E. Umum E. Umum Jawabannya adalah D. Khusus Jadi, generik ini dapat diartikan umum, lajim, dan sifat kas suatu kelompok. Jadi, maka antonim yang tepat atau lawan kata yang tepat dari kata generik ini adalah khusus, yang berarti kas, istimewa, dan tidak umum. Next, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, ini adalah soal analogi ya, teman-teman, atau hubungan kata. Jadi, hubungan kata dari siswa dan belajar ini adalah A. Ilmuwan dan meneliti B. Santri dan garam C. Karyawan dan bekerja D. Guru dan murid E. Ayah dan ibu Jawabannya adalah A. Ilmuwan dan meneliti Jadi, kata kuncinya itu kita harus tahu dulu ya, teman-teman, hubungan kata dari si A ke B ini, atau dari B ke A, atau dari A ke melompat kejawabannya, kita harus tahu dulu kata kuncinya apa. Jadi, kalau dari siswa dan belajar, kata kuncinya itu adalah tugas utamanya atau tugas pokoknya. Jadi, kalau misalnya kita sudah dapat kata kuncinya, kita hubungkan ya, teman-teman, kata yang pertama dengan kata yang kedua. Jadi, kata yang pertama adalah, siswa tugas utamanya adalah untuk belajar, atau siswa tugas pokoknya adalah belajar, sedangkan ilmuwan tugas utamanya meneliti, atau ilmuwan tugas pokoknya adalah meneliti. Gitu ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 8. Ini kita masih masuk ke soal T. U, soal bagian verbal ya, teman-teman. Ini adalah soal kelompok kata yang berbeda. Jadi, kita harus cari tahu kelompok kata yang berbeda dari yang kelima ini. Dari A, Merapi, B, Kelut, C, Sinabung, D, Semeru, dan E, Bromo. Jadi, jawabannya adalah C, Sinabung. Kenapa Sinabung? Karena Merapi, Kelut, Semeru, dan Bromo ini adalah nama gunung yang terletak di Pulau Jawa ya, teman-teman. Nah, sedangkan Sinabung ini adalah nama gunung yang terletak di Pulau Sumatera. Ini tepatnya di daerah Kabanjahe ya, teman-teman. Jadi, ini semua adalah kelompok kata nama-nama gunung, tapi tempatnya aja yang berbeda. Nah, Sinabung ini yang berbeda dengan yang kata lainnya. Next, kita lanjut ke soal nomor 9. Ini kita masuk ke soal T. U di bagian numerik ya, teman-teman. Deret angka dari 8, 11, 15, 20, 26 adalah A, 34, B, 33, C, 37, D, 32, E, 35. Jawabannya adalah B, 33. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya teman-teman mau jawab juga, teman-teman bisa pause dulu, terus teman-teman tulis di kertas jawabannya apa, atau mau diingat aja juga nggak apa-apa. Terus nanti kita bahas sama-sama ya, teman-teman. Teman-teman bisa pause dulu gitu. Oke, ini kita bahas ya, teman-teman. Jawabannya adalah B. Kenapa bisa B? Jadi, ini. Dari 8, 11, 15, 20, dan 26, ini angkanya ini mengalami peningkatan ya, teman-teman. Dari sini ke sini, ini ke sini, ini angkanya semakin lama semakin tinggi. Berarti, kalau angkanya mengalami peningkatan antara ditambah atau dikali ya, teman-teman. Kalau misalnya ini kita kali, itu nggak cocok ya, teman-teman. Pasangannya terlalu besar, atau jawabannya ini terlalu kecil. Jadi, otomatis ini kita tambah. 8 ke 11, itu kita tambah berapa, teman-teman? Itu kita tambah 3. 11 ke 15, itu kita tambah berapa, teman-teman? Kita tambah 4. 15 ke 20, itu kita tambah berapa, teman-teman? Kita tambah 5. Nah, dari sini kita udah langsung tahu nih polanya apa ya, teman-teman. Berarti, penjumlahan tetapi angkanya semakin ke kanan semakin besar. Dari 3 ke 4, ke 5, dan di sini pasti ditambah 6. Gitu ya, teman-teman. 20 ditambah 6 sama dengan 26. 26 ditambah 7, dari 5, 6, 7. Pasti ini 7. 26 ditambah 7 adalah 33. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Ini juga masih ke soal T.U numerik ya, teman-teman. Jika 16 pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam, maka waktu yang dibutuhkan oleh 4 orang pekerja adalah A, 18, B, 21, C, 22, D, 15, E, 12. Jawabannya adalah E, 12. Kenapa? Yuk kita bahas ya, teman-teman. Nih, 16 pekerja dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 jam. 16 pekerja, kita buat aja dia, 16P. Dapat menyelesaikan waktu 3 jam. Maka waktu yang dibutuhkan oleh 4 orang pekerja, maka waktu yang dibutuhkan oleh 4 orang pekerja, kita buat 4P adalah waktu. Yang ditanya adalah waktunya berapa. Ini kita buat aja X ya, teman-teman. Jadi ini adalah soal perbandingan ya, teman-teman. Bisa dibilang perbandingan senilai, bisa dibilang soal perbandingan berbalik nilai. Jadi untuk yang soal yang ini, ini adalah soal perbandingan berbalik nilai ya, teman-teman. Jadi kalau soal perbandingan berbalik nilai ini, kita lihat aja dari sini. 16P dengan 4P. 16 pekerja dengan 4 pekerja. Yang paling tinggi itu apa? 16 pekerja. Ya kan, teman-teman? Jadi kita buat tanda panahnya ke atas. 3 jam dengan X waktu. Kalau 4 orang pekerja otomatis, waktunya ini semakin meningkat ya, teman-teman. Semakin lama. Waktu yang dibutuhkan untuk bekerja. Jadi kita buat waktu yang bekerja itu lebih lama, kita turunkan ke bawah tanda panahnya. Nah ini kan disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik nilai, berarti ini kita 16P ke 3 itu kita kali ya, teman-teman. Begitu juga dengan ini. Jadi 4P ke X itu kita kali. Jadi kalau misalnya kita kali nih, kita buat di sini. 16P dikali 3 kalinya kita buat titik saja ya, teman-teman. Dikali 3 sama dengan 4P dikali X. 16 dikali 3 adalah 48P ya, teman-teman. 48P 4P dikali X 4P dikali X Ini langsung kita pindah ruas aja ya, teman-teman. Jadi X-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri dan 48P dengan P ini kan satu kubur ya, teman-teman. Sama-sama ada P-nya. Berarti ini kita langsung pindahkan. Jadi 48 itu kita bagikan ya, teman-teman. Dengan si 4P ini. 48 dibagi 4 adalah 12. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh 4 orang pekerja adalah 12 orang. Eh, maksudnya waktu yang dibutuhkan oleh 4 orang pekerja adalah 12 jam. Begitu ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 11. Ini kita hapus dulu. Soal nomor 11. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Risa adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino baru ulang tahun yang ke-23 maka usia Risa adalah Kita jawab ya, teman-teman. Pelan-pelan kita jawab. Yang ditanya adalah Romi Ini kita catat dulu namanya. Romi Rino Romi Rino dan Risa Ini kita Risa buat aja Risa ya, teman-teman. Jadi yang di kalau misalnya pertanyaan seperti ini ini kita lihat dulu, teman-teman. Pertanyaan akhirnya itu apa? Nah, ini kita fokus di sini dulu. Jika saat ini Rino baru ulang tahun yang ke-23 udah dapatnya, teman-teman. Rino baru ulang tahun yang ke-23. Langsung kita tulis di sini, teman-teman. Rino 23 tahun. Maka usia Risa adalah Nah, kita balik ke pertanyaannya. Nih Romi adalah adiknya Rino 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 mana tadi? Rino 23 Romi adalah adiknya Rino Tulis kita Kita tulis berarti si Rino ini kita kurangkan dengan si Romi Nah, kita kurangkan berapa? Kita kurangkan yang usianya 3 tahun lebih muda. Jadi 23 kita kurangkan dengan 3 Jadi usia si Romi adalah 20 tahun ya, teman-teman. Nah, Risa adalah kakaknya si Romi Kakaknya Romi Romi tadi usianya 20 Kita masukkan 20 ini 20 ini Kita kurangkan Kita tambahkan Karena dia kakaknya si Romi Risa adalah kakaknya Romi Dan usia keduanya berbeda 7 tahun Berarti kita tambah 7 ya, teman-teman. Karena lebih tua 7 tahun 20 ditambah 7 adalah 27 tahun Udah langsung tau nih, teman-teman. Kita jawabannya Kita lihat pertanyaan akhirnya ini Maka usia Risa adalah Usia Risa adalah 27 tahun Jawabannya adalah yang D Itu ya, teman-teman. Next, kita lanjut ke soal nomor 12 Seluruh peserta lomba menggambar Membawa pensil warna Indah peserta lomba menggambar Maka A. Indah membawa bukan hanya pensil warna B. Bukan indah yang membawa pensil warna C. Indah tidak membawa pensil warna D. Indah membawa bukan pensil warna E. Indah membawa pensil warna Oke, kita selesaikan dengan seksama Seluruh peserta lomba menggambar Membawa pensil warna Indah ini adalah peserta lomba menggambar Jadi, otomatis si Indah ini harus membawa pensil warna Karena dia adalah peserta lomba menggambar Jadi, kita langsung aja Jawabannya adalah yang E ya, teman-teman Indah membawa pensil warna Ini soal silogisme ya, teman-teman Next, kita lanjut ke soal nomor 13 Kita hapus dulu Soal nomor 13 Ini soal figural ya, teman-teman Pilihlah gambar yang tepat untuk mengisi tanda tanya tersebut Kita bahas nih Dari kotak besar nih Kotak persegi yang besar Dihubungkan Ini soal hubungan gambar ya, teman-teman Atau padanan gambar Dari gambar 1 ke gambar 2 apa hubungannya Ini juga dari gambar 1 ke gambar 2 apa hubungannya Nah, ini gambar 1 ke gambar 2 itu kan sama bentuknya Hanya bedanya ini besar Ini kecil Begitu juga dengan ini Ini arus sama ya, teman-teman Dari gambar 1 ke gambar 2 Berarti yang C kita coret Yang D kita coret Yang A juga kita coret Gambar yang pertama ini besar Kalau kita kecilkan Jadi hasilnya yang gambar B ini ya, teman-teman Jawabannya adalah B Gampang ya Oke, next kita lanjut ke soal nomor 14 Sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel aku ya, teman-teman Dengan cara subscribe Ibu subscribe Terima kasih banyak Semoga teman-teman semua yang mengikuti soal nomor pembahasan ini Di prediksi ini Teman-teman semua dapat lulus Mendapatkan nilai tertinggi Amin Yuk kita lanjut ke soal nomor 14 yuk Soal nomor 14 Saya ditugaskan untuk memimpin tim kerja dengan batas waktu yang sangat ketat Anggota tim yang bekerja memperlihatkan sikap tak peduli dengan tugas yang diembannya Sikap saya adalah A. Bekerja sendiri asalkan tugas selesai B. Mengancam anggota yang tidak serius tersebut akan dikeluarkan dari tim C. Melaporkan pada atasan saya agar diberi sanksi D. Membagi tugas secara adil dan memotivasi serta menegur anggota untuk menyelesaikannya E. Menasihatinya agar sadar akan penyelesaian tugas yang diembannya Ini sudah masuk soal TKP kita ya teman-teman Nah kalau dilihat dari ini semua pilihannya Poin yang paling besar itu yang D ya teman-teman Poin yang paling besar adalah yang D Kenapa? Karena Kalau misalnya ini kita lihat yang A Bekerja sendiri asalkan tugas selesai Ini sudah kacau ya teman-teman Ini sudah poin yang tidak tepat bukan poin yang paling tinggi Kalau yang B. Mengancam anggota tidak serius Ini juga hal yang tidak benar ya teman-teman Mengancam itu tidak bagus Ini salah Yang C. Melaporkan pada atasan ini juga tidak benar ya teman-teman Dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor Ada masalah lapor Seharusnya kita harus bisa membagi tugas secara adil Kemudian kita motivasi anggota kita untuk dapat menyelesaikannya Itulah cara yang terbaik Ini ada dua perbuatan yang dilakukannya Dua perbuatan yang positif ya teman-teman Kalau yang E ini, ini poinnya benar juga Cuman ini poin yang keempat ya teman-teman Dan poin yang tertinggi atau poin yang kelima itu adalah yang D Yang E ini, menasihatinya agar sadar Ini cuman satu yang dilakukannya Hanya menasihati Sedangkan yang D ini, membagi tugas secara adil Dan kemudian memotivasi Jadi inilah poin yang paling tinggi Next kita lanjut ke soal nomor 15 ya Soal nomor terakhir Ini soal TKP Anda tergabung dalam grup WhatsApp yang saat ini sedang ramai oleh isu mengarah ujaran kebencian pada etnis tertentu Ada salah satu anggota grup yang mengirim pesan broadcast mengenai hujatan tersebut Dan ditanggapi oleh sebagian besar anggota grup Dalam situasi ini, apa sikap Anda? Ini langsung kita eliminasi aja ya teman-teman Yang A, tidak ikut-ikutan karena belum mengetahui kebenaran informasi Ini kita simpan dulu Yang B, keluar dari grup WhatsApp Ini salah ya teman-teman Ini poin yang rendah ya teman-teman Langsung keluar dari grup WhatsApp Yang C, tidak langsung percaya pada informasi yang di-share anggota grup Dan mencari tahu kebenaran info tersebut di kanal berita terpercaya Ini kita simpan dulu Yang D, langsung mematikan atau senyap suara khusus grup tersebut Ini juga kurang tepat ya teman-teman Yang D Yang E, menguji kebenaran informasi dan meningkatkan grup untuk tidak mempercayai informasi yang beredar Dan menguji kebenaran informasi serta tidak melakukan respon yang mengarah pada ujaran kebencian Nah ini adalah poin yang paling tinggi ya teman-teman yang E ini Karena apa? Karena dia ada banyak melakukan sesuatu tindakan Yang pertama dia menguji kebenaran informasi Ini yang pertama Yang kedua mengingatkan grup untuk tidak mempercayai informasi yang beredar Ini yang kedua Yang ketiga menguji kebenaran informasi serta tidak melakukan respon Jadi dia tidak merespon ujaran kebencian tersebut ya teman-teman Tidak memperpanjang Melainkan menguji kebenarannya dan mengingatkan grup tersebut Nah kalau misalnya yang D ini Yang C ini tidak langsung percaya pada informasi Dan mencari tahu tersebut di kanal Ini tepat juga ya teman-teman Tapi ini kurang pas, kurang lengkap Jadi yang paling lengkap itu adalah yang E Gitu ya teman-teman Oke segitu dulu untuk kumpulan soal dan pembahasan TWK, TIU, dan TKP Semoga teman-teman semua lulus dan masuk ke sekolah kedinasan impian teman-teman Amin Kalau kalian suka silahkan like Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran Silahkan komen di bawah ya Dan jangan lupa untuk dukung channel aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share Terima kasih banyak Sampai jumpa di next video Bye-bye